Kekuatan air hujan dapat mengakibatkan kebocoran. Bocor itu bencana. Gunakan No Drop. Cat lapisan tipocor yang kuat, elastis, dan tahan lama. No Drop. Nah bocor-bocor. No Drop. Dipersembahkan oleh... Menutup tempat-tempat transaksi narkoba tanpa tebang pilih. Dan bagi bandar serta pengedar tidak ada kata ampun. Karena itu orang yukur. Saling peduli, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ini adalah kunci. Ini adalah kota penggol. Kota Jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan, tidak ramah warga difabel, dan amat ramah pada narkoba. Kami akan membalikkan diri semua. Saya punya background militer. Jadi saya akan tegas sekali lagi meyakinkan memberantas narkoba dari Jakarta. Jangan main-main. Bagi bandar dan pengedar tidak ada kata ampun. Sekali lagi tidak ada kata ampun. Dan kita ingin meyakinkan reward and punishment ini benar-benar bisa menjadi kekuatan dalam penegakan ataupun law enforcement terhadap narkoba. Saya perlu jelaskan, gubernur DKI itu kalau dikasih pangkat, kira-kira itu legend, tiga bintang. Tapi, legend pun tidak bisa menghukum orang yang melanggar narkoba. Maka kami sadar betul, sebagai gubernur, kami melakukan pencegahan. Saya beri catatan, perda yang disusun tidak harus selalu perda dikaitkan dengan pidana. Penutupan, pelarangan-pelarangan itu bisa menggunakan perda. Tak selalu perda harus kaitannya dengan pidana ketika terkait dengan persoalan narkoba. Kenapa butuh RPTRA? Kenapa butuh pendataan dari ibu PKK? Karena kita harus mengenali penyandang disabilitas ini memiliki kelebihan keunggulan. Kita tidak bisa menyamaratakan. Dan kita juga sadar, banyak penyandang disabilitas ini adalah dari karena sakit menuah. Atau karena juga kecelakaan. Nah kita mesti tahu datanya. Siapa mereka? Orang yang tunarungu, yang tunanetra tentu berbeda. Kita juga suka salah selama ini. Kalau tunanetra dilatih pijat. Kenapa mesti pijat gitu loh? Banyak dia bisa terima telepon, bisa lakukan yang lain. Nah data inilah yang kami katakan penting. Kami komit untuk pemberdayaan perempuan. Caranya kami akan mengajak organisasi-organisasi dan tidak ada kota di Indonesia yang memiliki organisasi aktivis sebanyak di Jakarta. Libatkan mereka. Komitmennya di kita, tapi caranya kita ajak mereka. Dan komitmen kita diterjemahkan oleh bentuk dana. Justru mereka dibantu. Tidak selamanya memberdayakan perempuan program pemerintah selalu dijalankan hanya oleh birokrasi dan PNS. Sebagai gubernur, jika insya Allah saya terpilih, saya ingin meyakinkan bahwa seluruh transportasi publik di Jakarta benar-benar memikirkan kebutuhan para penyandang disabilitas, lansia, dan juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Apa yang disampaikan tadi baik. Tapi semuanya mengasumsikan saya, kami tahu semua solusi. Padahal tidak. Dan menyangkut soal disabilitas sudah begitu banyak contoh praktek terbaik di dunia. Standarnya ada, prosedurnya ada. Di kita adalah justru melibatkan. Dan komitmen kami, ini yang berbeda. Kami dalam semua kebijakan ke depan akan mengajak warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penyusunannya. Ketika kita berbicara tentang disabilitas, saya pengen konkretnya aja deh. Ada gak sih di kantor balai kota yang namanya disabilitas bekerja? Dia kan bisa jadi, keluar masuk surat bisa. Kemudian di BUMD, BUMD kita bisa loh. Ibu Sirvi mengatakan, tidak ada PNS yang kerja. Saya dalam hati, astaga Ibu Sirvi ini, kemana aja? Kita ini ada 1% CPNS itu yang penyandang disabilitas di DKI loh. Makanya untuk undang-undang yang baru, kami akan tingkatkan 2%. Bagaimana bisa seorang gubernur menurunkan tingkat kekerasan perempuan, padahal gubernur itu sendiri adalah pelaku kekerasan perbankan. Itu satu kasus terus dipesar-besarkan. Itu adalah orang yang jelas mengambil KJP kontan. Tapi coba lihat, buktinya ibu-ibu demen tuh foto sama Ahok, sampai ngantri, sampai bayap. Ada program dari nomor 3, Rumah Untuk Rakyat. Memiliki rumah tanpa uang muka. Selama 30 tahun, saya ingin tanya sekarang, di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpera. Kerjasama dan perbankan, dengan bank DKI, yang kita siapkan adalah kredit, mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. Bagaimana caranya bisa tidak dapat tanpa DP? Mereka menabung selama 6 bulan. Konsisten saldonya, sampai dengan 10 persen. Ketika itu konsisten, dinilai kemampuannya, maka itu dikonversi, menjadi pengganti DP. Satpol PP, salah satu institusi yang paling ditakuti, oleh para pedagang KG5, oleh warga. Karena kehadirannya sering justru menakutkan, kehadirannya mengancam. Dengar Satpol PP, takut, khawatir. Ibu Sylvie sebagai salah satu, sebagai orang yang pernah berpengalaman memimpin, bila kami gubernur, apa nasihat ibu pada kami? Jadi memang, Satpol PP ini bisa kok dikelola secara humanis. Sebagai bukti, sebagai bukti bahwa, ketika PKL ini mesinnya digusur, tapi saya mengatakan jangan digusur, ini ditata. Saya punya contoh konkret, bisa lihat di Jalan Sabang, itu ada yang namanya Kampung 5. Itu terbaik PKL, dengan food security-nya yang higienis, itu se-Asia. Kami mendengar, bahwa ada konsep baru, ketika mau menormatisasi sungai, dengan cara membuat rumah apung, dan menggeser rumah itu. Konsep rumah apung itu, sudah dikenal di mana-mana di dunia. Terjadi, dilakukan, dan saya memberikan contoh ketika itu, di suatu media ketika interview, sebagai sebuah ilustrasi, bahwa, membangun tanpa menggusur itu, memungkinkan, dan bisa dilakukan. Tetapi tidak pernah, dalam satu program, kami berdua, yang menempatkan rumah apung, sebagai program unggulan Agus Silvi, tidak pernah. Silahkan dicek, silahkan dibuka dokumennya, tidak pernah sama sekali. 84 persen, anak-anak pernah mengalami, kekerasan di sekolah. Karena itu, kami ingin mendengar, dari pasangan calon nomor 2, apa langkah-langkah, untuk menyelesaikan, kekerasan yang terjadi, di sekolah. Kalau Anda melakukan, kekerasan, bullying, maka Anda pasti dikeluarkan, dari sekolah negeri. Waktu itu, banyak yang protes. Makanya sekarang kita lihat, di Jakarta, kekerasan, berantem masal, itu turun. Kenapa? Orang bertanya saya, kenapa kamu begitu tega? Bukan tega, karena ini pengalaman. Kalau kita bicara, masalah penanganan, kependudukan, dan peningkatan, kualitas hidup, masyarakat Jakarta, rasanya, kita perlu, konsisten, dalam sikap, tindakan, dan hal-hal lainnya, agar ini, berjalan, dan tidak membuat masalah baru. Barangkali pertanyaannya adalah, bagaimana, Pak Anies, kalau menjadi gubernur, menyikapi, masalah karakter, inkonsistensi. Era sekarang, sudah bukan lagi, sekedar, good governance, tapi justru, era, dimana kita melakukan, open government, dimana melibatkan, pada semuanya. Begitu kita melibatkan, semua, maka, konsistensi, di dalam pengambilan, kebijakan, bisa dibuat. Ini kami lakukan, ketika saya memimpin, Kemdikbud, maka, ketika kita menyusun rencana, kami undang, stakeholder, untuk terlibat. Ketika kami diamanati, maka, semua warga Jakarta, akan bekerja bersama, untuk mewujudkan, kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Kebahagiaan tidak hanya diukur, dari dompet dan perut, tetapi juga dari hati, dan akal budi. Inilah yang akan kami tawarkan, dan kami bawa, untuk warga Jakarta, secara keseluruhan. memimpin Jakarta, ini seperti hubungan orang tua, dengan anak-anak. Kami mempunyai peraturan, kami ingin anak-anak itu sehat, kami ingin anak itu bisa dididik dengan baik, punya karakter yang baik, punya budi pekerti yang baik, orang tua pengen anaknya berhasil. Tapi, tolonglah, pasangan calon satu dan tiga, ini ibarat seperti, om tante yang datang ke rumah, dia pengen dapat simpati sama anak-anak kita, lalu semua diboleh-bolehin. Dipersembahkan oleh